Kami di sini yang setengah mati, basang badan. Kami di sini yang setengah mati, basang badan. Kasih tahu buat sekalian, kapal selang hubung ngomong, kasih tahu. Penyebaran virus corona di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah berkumpulnya banyak masa sehingga memiliki risiko tinggi dalam menularkan virus corona atau COVID-19. Dikitawi, pemerintah Kabupaten Mahkamulu mengambil berbagai langkah demi mencegah penularan virus tersebut. Tentu langkah ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tak didukung oleh kesadaran masyarakatnya. Namun baru-baru ini beredar video amatir yang viral diunggah ke Facebook menunjukkan kapal selang hubung Ipda Nyoman sedang marah-marah kepada warga pelintas di pintu masuk Kabupaten Mahkamulu. Lantaran rombongan dari kerewan salah satu perusahaan di belahnya itu tak mengindahkan kebijakan pemerintah dengan tidak memperbolehkan warga masuk yang bukan KTP Mahkamulu. Kami disini yang setengah mati, basang badan. Kasih tahu buat sekalian, kapal selang hubung ngomong, kasih tahu. Tuhan dibilangin KTP luar tidak boleh masuk, kalau sudah di dalam jangan keluar, kalau di luar jangan harap masuk. Kami yang dimarahin dari atasan, kalian enak aja. Apa yang selama ini perusahaan sudah dibantu disini apa? Enggak ada. Kasih tahu. Ini nasional, internasional, dunia ini wabah ini. Jangan main-main. Saya tidak nuduh kalian bawa wabah, tapi prosedur, aturan. Layaknya para tenaga medis, polisi juga tengah menjadi garda terdepan untuk mengamankan warga di tengah virus pandemi saat ini. Melihat kerewan yang berKTP Kabupaten Kutai Barat itu, yang tak bisa menuruti dan tertib terhadap aturan serta kebijakan pemerintah, sontak Kapolsek Longhubung Ibda Nyoman mendatangi portal pintu masuk untuk meminta rombongan harus kembali ke KUBAR. Dari Mahakam Ulu, tim AJGTV melaporkan. Terima kasih.